Hai viewers, jumpa lagi bersama Mehdi dalam channel Infolo Media. Kali ini Mehdi mau menyajikan kembali informasi mengenai negara yang ada di Laut Karibia. Ini adalah wilayah atau pulau yang terbagi atas dua negara. Wilayah ini juga memiliki nama yang sama, cuma berbeda dalam hal penulisan. Nama pulau ini ialah Saint Martin yang masuk wilayah seberang Laut Perancis dan Saint Martin yang merupakan negara konstituen Belanda. Sebelum kita lanjut, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya agar tidak ketinggalan informasi yang meyai disajikan di channel ini. Mari kita lanjut. Saint Martin dan Saint Martin terletak di sebelah timur Puerto Rico yang memiliki total luas 87 km persegi dengan pembagian 60-40. 60% Perancis dengan 53 km persegi dari luas pulau dan 40% Belanda dengan 34 km persegi dari luas pulau. Namun, bagian Belanda memiliki populasi yang lebih banyak. Dulunya, pulau ini dihuni oleh orang Karibia Amerindian selama berabad-abad dengan temuan arkeologis yang menunjukkan keberadaan manusia di pulau ini sejak tahun 2000 sebelum masehi. Orang-orang ini kemungkinan besar berimigrasi dari Amerika Selatan. Kelompok paling awal yang diidentifikasi adalah orang Arawak yang diperkirakan menetap sekitar periode tahun 800 sebelum masehi sampai tahun 300 sebelum masehi. Sekitar tahun 1300 sampai 1400 masehi, mereka mulai terusir dengan kedatangan orang-orang Karib yang lebih suka berperang. Dan kemudian bangsa Eropa menakukan wilayah tersebut. Nama tradisional dari pulau ini sebelum masa kolonial adalah Walichi yang berarti Pulau Wanita. Orang Eropa pertama yang menemukan pulau ini ialah Christopher Columbus yang menemukannya pada perjalanannya yang kedua di tahun 1493. Ia menamai pulau ini Saint Martin untuk menghormati Santo Martinus dari Tours dalam kepercayaan Katolik. Konon kabarnya, nama ini sebenarnya diberikan oleh Christopher Columbus kepada pulau yang saat ini disebut Pulau Nevis yang terletak di Karibia. Hal ini terjadi ketika ia berlabuh di pulau tersebut pada tanggal 11 November 1493 yang bertepatan dengan Hari Raya Saint Martin. Namun, karena faktor kebingungan akibat banyaknya pulau kecil yang dipetakan dengan buruk di kepulauan Leward, sehingga secara tidak sengaja dipindahkan ke pulau yang sekarang dikenal sebagai Saint Martin atau Saint Martin. Meskipun Columbus mengklaim pulau tersebut sebagai wilayah Spanyol, namun ia tidak pernah mendarat di sana dan Spanyol menjadikan pulau itu sebagai prioritas yang rendah. Belanda mulai mendirikan pemukiman di Saint Martin pada tahun 1631. Mereka menganggap ini adalah titik tengah yang nyaman antara koloni yang ada di New Amsterdam, sekarang adalah New York, dan juga Brazil. Belanda dengan mudah menaklukkan wilayah tersebut karena jumlah penduduk asli sedikit di pulau ini. Setelah berhasil menduduki pulau tersebut, Belanda kemudian mendirikan benteng Amsterdam sebagai pertahanan. Setelah itu, perusahaan Hindia Barat Belanda mulai mendirikan tambang garam di Saint Martin. Perancis pun mulai mendirikan pemukiman di Saint Martin. Melihat keberhasilan koloni-koloni lain di Saint Martin, maka Spanyol mulai menganggap Saint Martin sebagai prioritas, sehingga Spanyol pun menyerang dan mengambil alis Saint Martin dari Belanda pada tahun 1633. Di Point Blanche, mereka membangun benteng Spanyol untuk mengamankan wilayah tersebut. Meskipun beberapa kali Belanda berusaha kembali untuk merebut pulau, namun semua upaya tersebut gagal. Setelah 15 tahun Spanyol menduduki Saint Martin, tepat berakhirnya 80 tahun perang antara Spanyol dan Belanda, maka Spanyol meninggalkan pulau Saint Martin sebab dianggap pulau tersebut sudah tidak menguntungkan lagi bagi Spanyol dan dipandang bahwa wilayah tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi sebagai basis Spanyol di Karibia. Setelah Spanyol meninggalkan Saint Martin, maka Belanda dan Perancis kembali mendirikan koloni di pulau tersebut. Setelah terjadi konflik awal antara Belanda dan Perancis yang disebabkan oleh perebutan wilayah, maka Belanda dan Perancis memutuskan untuk sama-sama menandatangani perjanjian Concordia di tahun 1648. Dan kemudian pulau Saint Martin pun dibagi menjadi dua wilayah, wilayah selatan milik Belanda, sedangkah wilayah utara milik Perancis. Namun, Perancis dan Belanda terus berselisih tentang kepemilikan pulau itu hingga tahun 1817 ketika perbatasan pulau itu akhirnya ditetapkan. Perbudakan dihapuskan di Saint Martin, Perancis pada tahun 1848, sedangkan di wilayah Saint Martin, Belanda, perbudakan baru dihapuskan pada tahun 1863. Status Saint Martin, Perancis sebagai wilayah Perancis maka menjadikan Saint Martin, Perancis sebagai bagian dari Uni Eropa. Pada tahun 2003, berdasarkan dari hasil pemungutan suara yang diikuti oleh penduduk Saint Martin, Perancis, memutuskan bahwa Saint Martin, Perancis berpisah dari Guadeloupe dan menjadi wilayah jajahan seberang laut Perancis. Pemisahan ini mulai diterapkan secara resmi pada tanggal 22 Februari 2007. Sedangkan, Saint Martin, Belanda merupakan salah satu dari empat negara konstituen yang membentuk kerajaan Belanda. Mata uang resmi Saint Martin, Perancis adalah Euro, sedangkan Saint Martin, Belanda menggunakan golden antila Belanda. Nama ibu kota Saint Martin, Belanda ialah Philipsburg dengan populasi penuduk sebesar 40.733 jiwa pada tahun 2019. Sedangkan, nama ibu kota Saint Martin, Perancis ialah Marigot dengan populasi penuduk sebesar 38.002 jiwa pada tahun 2019. Mayoritas penduduk Saint Martin, Belanda menganut agama Kristen Protestan, sedangkan Saint Martin, Perancis menganut agama Kristen Katolik. Bahasa Inggris adalah bahasa yang paling umum digunakan bersama dengan dialek lokal di kedua wilayah. Namun, bahasa resmi Saint Martin, Perancis ialah bahasa Perancis, sedangkan bahasa resmi Saint Martin, Belanda adalah bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Karena pulau ini terletak di sepanjang zona konvergensi intertropis, pulau ini terkadang terancam oleh aktivitas badai Atlantik pada akhir musim panas dan awal musim gugur. By the way, Belanda mulai memusatkan perhatian pariwisata di pulau ini di era tahun 1950-an, sedangkan Perancis membutuhkan 20 tahun lagi untuk mulai mengembangkan industri pariwisata mereka. Saat ini, pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian di kedua sisi pulau. Pulau ini juga dikenal memiliki landasan pacu bandara yang sangat dekat dengan pantai. Bandara International Princess Juliana yang berada di negara Saint Martin, Belanda ini memiliki panjang landasan pacu sekitar 2.180 meter. Bandara ini juga termasuk bandara yang super sibuk melayani rute penerbangan. Tak hanya itu saja, struktur landasan yang hampir tidak memadai untuk pesawat jet serta posisinya yang berdekatan dengan pantai Mahok otomatis menyulitkan pilot untuk mendarat. Pasalnya, saat mendarat, posisi pesawat hanya 20 meter di atas kepala turis yang sedang berjemur di pantai. Jadi, menurut Mehdi cukup menegangkan ya ketika mendarat di bandara ini. Bahkan, sang pilot harus lihai membuat kelokan tajam saat take off untuk menghindari rangkaian penggunungan yang tak jauh dari ujung landasan. Pantai Mahok yang berdekatan dengan bandara akhirnya menjadi tempat tujuan wisata yang menarik bagi para turis, apalagi bagi mereka yang mengemari pesawat. Sebab, pengunjung pantai dapat menonton pesawat yang akan mendarat dan juga lepas landas sedekat mungkin, sehingga menjadi atraksi wisata yang menarik. Ditambah lagi, ada banyak jadwal penerbangan yang dipasang di kafe-kafe di sekitar pantai, dan adanya pengarah suara yang menyerahkan transmisi radio antara pilot dan menara kontrol bandara. Selain itu, pantai ini juga terkenal di kalangan pecinta olahraga air karena ombaknya yang besar. Demikianlah informasi dari kedua wilayah yang ada di Laut Karibia, yakni St. Martin, Prancis dan St. Martin, Belanda. Semoga informasi tadi dapat menambah pengetahuan kita mengenai negara-negara yang ada di Laut Karibia. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya biar Medhi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi-informasi di channel ini. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.